Assalamualaikum, nah di video kali ini aku pengen ngebahas tentang perbedaan antara asma dan juga infeksi paru-paru ya jadi disini buat kalian yang butuh informasinya, silahkan tonton video ini sampai selesai jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih Assalamualaikum, nah di video kali ini aku pengen ngebahas tentang perbedaan antara asma dan juga infeksi paru-paru ya jadi untuk asma ini adalah pengalaman pribadi aku, untuk infeksi paru-paru ini adalah pengalaman orang tua aku dan aku berharap banget di video kali ini ada manfaatnya untuk kalian meskipun hanya sedikit ya jadi banyak banget orang di usia 25 tahun dia baru tau kalau dia itu punya penyakit asma dan disini akan aku share pengalaman aku pribadi dan aku berharap banget ini ada manfaatnya untuk kalian ya dan pertama-tama untuk asma, asma itu tergolong penyakit paru-paru ya termasuk penyakit paru-paru jadi penyakit paru-paru itu macamnya banyak, asma termasuk TBC termasuk bronchitis juga termasuk dan disini untuk pengalaman aku pribadi aku tuh memiliki asma dan asma ini biasanya asma itu turunan orang tua kalian, nenek kalian biasanya memiliki asma dan ini nurun di kalian dan asma itu tidak bisa disembuhkan ya cuman dia bisa dikendalikan pemicunya jadi kalian cukup menghindari pemicu asma itu kambuh lagi ya dan asma itu tidak menular ya asma itu tidak menular, tidak bisa disembuhkan tetapi kalian hanya bisa menghindari pemicunya nah yang aku bilang tadi kenapa seperti alergi ya seperti aku nih, aku saat bersih-bersih rumah kan aku menghirup debu ya, aku tuh kayak alergi debu nah detik itu juga nafasku langsung bunyi dan nafasku langsung berat dan biasanya aku sesak nafas cuman disini biasanya aku akan diam, kemudian aku akan minum air hangat kemudian kalau misalkan aku udah batuk-batuk dan aku berusaha mengeluarkan lendir lendirnya itu beding ya, kental kalau misalkan berbeda dengan batuk berdahak ya lendirnya itu pokoknya bening kemudian kalau misalkan aku udah batuk udah batuk dan aku berhasil mengeluarkan si lendir itu nafas aku biasanya agak enakan cuman kalau misalkan kasusnya aku menghirupnya itu udah banyak banget biasanya nafasku berat banget dan biasanya aku akan minum obat obat biasanya yang aku minum itu salbutalmol nah salbutalmol sendiri ada 2 macam ada yang dosis 2 miligram ada yang dosisnya itu 4 miligram dan untuk merek itu banyak banget ya pokoknya intinya salbutalmol dan dosisnya ada yang 2, ada yang 4 dan disini kalian jangan kaget kalau misalkan kalian saat minum salbutalmol badan kalian itu langsung gemeter langsung lemes, kayak gak ada tenaga tetapi nafas kalian itu plong dan biasanya kalian itu rasanya itu lemesnya itu hanya seharian makanya obat asma atau salbutalmol ini biasanya diminum saat sesek aja jadi untuk aku pribadi saat aku mengusung salbutalmol badan aku itu gemeter lemes seharian tapi nafasnya itu plong nah kayak gitu dan kemudian disini aku akan ngasih tips ke kalian buat kalian yang punya asma terus kalian pengen setok obat jadi kalian kalau misalkan minum yang dosis 4 biasanya badan kalian itu lemesnya parah lemesnya itu parah tapi nafas plong cuman disini buat kalian yang minum dosis 4 itu lemesnya parah kalian bisa yang minum dosis 2 2 ya kalian cukup minum yang dosis 2 dan minumnya pas kalian lagi sesek aja dan tetap ada rasa kayak gemeter lemes cuman itu gak sebanding dengan yang dosis 4 jadi kalau misalkan kalian tanya ke aku aku stok obat yang dosis berapa aku jawab dosisnya itu 2 dan akan aku minum ketika aku hanya sesek aja cuman disini ada perbedaan juga buat kalian yang asmanya itu sangat-sangat parah kasarnya ketika kalian terserang asma kalian itu kayak yang kebingungan kalian gak bisa nyari obat udah yang kayak orang ngap-ngapan kayak gitu aku sarankan di tas kalian itu ada obat semprot ada kayak obat hisap ya seperti sarita di diskus kayak gitu-gitu atau obat semprot dan jujur aja aku tuh gak sedia obat itu aku hanya minum obat tablet aja sawbutamol yang dosis 2 dan biasanya aku minum pas lagi sesek aja karena kenapa kalau misalkan aku lagi sesek aku tuh masih bisa jalan aku masih bisa nyari obat sendiri jadi gak yang nyampe ngap-ngapan kayak gitu cuman suatu saat suatu saat suatu seketika kadang asma itu parah kalau aku lagi sakit batu atau aku lagi radang tenggorokan biasanya itu apa di dada tuh beratnya banget-banget bahkan mau ngomong satu kata aku harus nafas dulu baru ngomong lagi nah itu bener-bener itu menurut aku ada apa udah yang parah banget ya jadi pokoknya intinya asmanya aku itu sering kambuh kayak habis minum es langsung dada aku berat sesek nafas bunyi habis bebenah ada debu ngirup langsung sesek bunyi habis kecapean jalan nanjak udahnya aku sesek nafas bunyi atau aku alergi seperti bubuk cabai itu habis makan itu biasanya nafas aku tuh bunyi kemudian berat nafasnya cuman ini masih tergolong aman kadang apa namanya ketika aku lagi ngerasa sesek banget aku minum obat satu kali aja biasanya langsung nafasnya itu terbuka cuman ada kalanya ada kalanya minum satu itu nafasku masih bunyi biasanya aku akan berobat dan biasanya aku akan melakukan uap dan setelah di uap nafasku biasanya langsung lega seketika dan tetap aku di resepin obat saldutalmol nah kayak gitu ya jadi intinya asma aku tuh sering kambuh cuman tingkat levelnya itu beda-beda jadi ada level sedang kayak yang biasa ada yang cukup minum air hangat aku batuk-batuk bisa ngeluarin si lendir itu nafas enak kadang cukup minum satu tablet saldutalmol biasanya langsung enak kadang juga minum obat saldutalmol satu atau dua itu nafas masih berat karena emang saking parahnya biasanya aku akan berobat berobat kemudian aku akan di uap kemudian aku di resepin saldutalmol dan obat lainnya seperti obat batuk obat radang karena kenapa kalian bisa dirasa-rasa ketika kalian punya asma kalian sakit batuk itu asmanya sangat berasa banget jadi si kotorannya si dahaknya itu di dada itu kayak gak bisa keluar harus dipancing obat dulu seseknya asma itu berbeda dengan kayak batuk itu berbeda jadi kalau misalkan kalian batuk keluar dahak warnanya ku kayak kuning gitu ya cuman kalau kayak asma biasanya itu tuh ketika kalian udah dirangsang dengan obat dia akan keluar kita kayak yang batuk-batuk gitu ya kita itu kayak yang sakit batuk tapi itu bukan batuk yang kayak batuk beneran batuk bukan jadi batuk asma jadi kita kayak yang disini tuh rasanya gak enak batuk-batuk kemudian bisa mengeluarkan silendir itu tapi kalau misalkan batuk-batuk tapi silendirnya itu masih bertahan di dada kalian kalian harus minum obat si saldutalmol itu nah kayak gitu dan disini buat kalian nih yang punya asma ini kan gak bisa disembuhkan yang harus kalian lakukan ya kalian harus menghindari penyebabnya jadi ini gak bisa sembuh ini juga gak bisa menular jadi aman jadi buat yang punya asma ini tuh gak menular berbeda dengan infeksi paru-paru atau TBC nah kayak gitu nah sekarang aku akan pindah ngebahas tentang infeksi paru-paru ya jadi infeksi paru-paru ya jadi buat kalian nih yang merasa diri kalian itu nafasnya itu berat tetapi kalian masih bisa apa aktivitas tenaga kalian masih enak masih biasa aja aku sarankan kalian pergi ke dokter paru dan kemudian kalian cek ya kalau misalkan paru kalian ada flag atau ada apa sih namanya bermasalah cepat-cepatlah diobati jangan sampai udah parah ini aku akan menceritakan yang kalau udah parah karena almarhum ibu aku itu dia itu kena infeksi paru-paru dan dia gak dirasa gak dirasa dan dia itu pas udah tau kalau dia infeksi paru-paru itu udah yang paling drop nah ciri-cirinya itu kayak gimana yang pertama biasanya badan kalian itu akan kurus drastis ya badannya itu kurus drastis naksum makan kalian berkurang ada demamnya ada meriangnya kalau malam hari itu keluar kayak keringat ya aku bener-bener menyaksikan ya karena almarhum ibu aku itu di rumah sakit aku yang mengurus dia itu keluar keringat bajunya itu nyampe basah banget karena keringat menurut aku aku gak kepanasan tapi dia mengeluarkan keringat sangat-sangat banyak dan ada batuknya ada batuk berdahaknya nafasnya tersengal-sengal sesek nafas pokoknya kayak gitu ya perbedaannya tuh gitu kalau asma itu kayak alergi aja jadi misalnya habis makan pedas kemudian dia radang tenggorokan biasanya dari si radang ini kan biasanya kayaknya ada lendir mungkin turun ke dada dan dia itu susah keluar nah ini kalau misalkan yang infeksi paru-paru ini ini tuh bener-bener dia itu harus diobati harus diobati bener-bener bertahap ya ada yang nyampe 6 bulan ada yang 9 bulan dan itu obatnya itu gak boleh putus harus diminum terus dan harus rajin ya jadi kalau menurut aku ya kalau misalkan kalian udah ngalami ciri-ciri kayak gini tapi tenaga kalian masih oke kalian harus cepat-cepat berubat karena kalau misalkan udah drop udah yang sangat parah kayak almarhum ibu aku itu tuh bener-bener kalian tuh bakalan kesiksa ya aku tahu ya umur itu Allah yang apa yang menentukan umur kita kapan kita harus meninggal kapan kita harus apa pergi ke rahmatullah cuman kalian itu manusia yang kalian harus berusaha ya jadi kalau misalkan kalian nafasnya berat nafsu makan kalian udah ngerasa berkurang atau gak ada naflu kalian cepat-cepat berobat ya kalian ngerasa nafasnya berat berarti kalian ngambil dokter ke poli paru-paru di cek paru-paru kalian di apa namanya di ronsen ada masalah kah kalau ada masalah kah kalau ada masalah kalian harus cepat-cepat diobati ya jadi paru-paru itu sakit paru-paru itu gak yang harus ditandai dengan kalian batuk-batuk gak harus ditandai dengan kalian harus drop sedrop-dropnya jadi badan kalian masih sehat masih seger tapi kalian itu terindikasi kalian ada paru-paru ya diciri dengan nafas kalian berat atau bunyi atau ada ciri-ciri yang kayak begitu-gitu ya atau kalian punya asma ya ini harus dibedakan ya jadi kalau asma itu biasanya itu yang aku bilang tadi kayak alergi ya asma itu sama dengan alergi kalau aku nyebut ya karena sisa seknafas itu timbul kalau misalkan menghirup apa namanya debu atau kalian habis nanjak kecapean atau kalian tertawa terbahak-bahak udahnya kalian seseknafas ini bener ya tertawa terbahak-bahak sampai udahnya seseknafas ini bagi yang punya asma cuman kalau misalkan kayak infeksi paru-paru dia itu seseknafasnya karena si parunya itu kayak terinfeksi harus diobati bener-bener bertahap dan kalian itu harus bener-bener ikuti instruksi dokter ya jangan sampai kalian si drop-drop banget nanti kalau misalkan drop banget jatuhnya kalian disebutnya kanker paru-paru ya jadi kayak almarhum ibu aku almarhum ibu aku di akhir hidupnya dia itu apa dinyatakan kanker paru-paru ya jadi menurut aku dia itu udah lama apa sakit apa udah lama lah udah setahun lebih menurut aku ya cuman dia gak dirasa gitu loh gak dirasa pas dia udah ngedrop banget baru tuh dia diobati dan menurut aku ini udah kayak terlambat gitu loh karena emang udah yang apa udah yang parah banget ya dan aku bener-bener menyaksikan badan dia tuh berkeluar keringat banyak banget aku menyaksikan dia kepengen makan tapi dia gak gak napsuk makan aku menyaksikan dia tersengal-sengal sesek nafas aku bener-bener menyaksikan badan dia kurus banget kurusnya tuh bener-bener kurus banget bener-bener orang sakit drastis dan itu hanya hitungan bulan kasarnya 5 bulan kemarin aku ngeliat badannya masih oke 2 bulan atau 3 bulannya aku ngeliat dia udah kurus banget nah kayak gitu dan disini buat kalian yang ngerasa kalian ini ada ciri-ciri seperti infeksi paru-paru mending alangkah baiknya kalian itu pergi ke dokter peli paru-paru kalian obati kalau misalkan kalian udah tau nih kalau aku ini asma yaudah berarti kalian cukup sedia obat di rumah kalau ketika kalian nanti kalian lagi terserang kalian bisa minum tapi perhatikan ya yang aku bilang tadi ada yang 2mg ada yang 4mg ada yang model semprot ada yang model hisap jadi terserang kalian mau pilih yang mana intinya kalau misalkan kalian lagi terserang asma si saluran asma itu yang tersumbat itu harus dibuka biar kalian bisa nafas dengan lega kalau misalkan nggak dibuka itu malah berbahaya jadi intinya obat asma itu nggak berbahaya jadi diminumnya pas lagi kalian sesek aja nah kayak gitu dan buat kalian yang udah ada ciri-ciri infeksi paru-paru atau TBC kalian sebaiknya cepat-cepat berobat ya flag itu bukan hanya untuk anak kecil aja orang tua juga bisa kena ya biasanya badannya itu kurus lemes dan biasanya nanti penyakit lambungnya juga berasa karena memang kalian naksumakannya itu berkurang nah kayak gitu ya jadi intinya buat kalian yang ngerasa ada ciri-ciri infeksi paru-paru atau kalian nggak tahu kalau kalian itu punya penyakit asma lebih baik kalian berobat ke poli paru-paru kalian cek apa nih aku tuh kenapa nih infeksi paru-paru kah TBCK atau apa asma kah kalau asma nanti kalian bakalan ada terapinya juga ada diobati juga cuma disini untuk pengalaman aku pribadi kalian cukup kalau misalkan punya asma kalian bukan cukup ya kalian wajib menghindari hal-hal yang menjadi pemicunya dan kalian harus ada obat di rumah karena ketika kalian sesek nafas kalian harus buka seluruh nafas itu ya biar nafas kalian itu lega kayak gitu nah mudah-mudahan informasi yang aku sampaikan ini ada manfaatnya buat kalian pokoknya kalian itu nggak usah sedih-sedih kalian punya penyakit jujur aja aku tuh punya penyakit lumayan banyak dan menurut aku itu berbahaya semua aku punya hipertensi aku punya asma cuman disini aku jalani aja malah aku share buat kalian mudah-mudahan buat yang ngalamin sama yang belum tau biar jadi tau kayak gitu nah terima kasih udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa di like komen dan subscribe terima kasih millimeter